Pemirsa Timpansel Penasihat KPK akan melakukan seleksi tahap wawancara terhadap 13 calon yang lolos tes tahap sebelumnya. Untuk mengetahui informasi itu kita langsung saja bergabung dengan reporter Adayana Rahmadina dan juga Juru Kameraria Nuria Ningsi, langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, Yana, bagaimana proses wawancara yang berlangsung hari ini? Ya, Popi, proses wawancara dari seleksi penasehat KPK memang saat ini juga masih terus dilakukan, adapun hingga saat ini adalah peserta ketiga yang sedang diwawancarai dari panitia seleksi penasehat KPK. Adapun proses ini, proses wawancara sudah dimulai sejak pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin langsung oleh kelima anggota panitia seleksi atau pansel. Dalam proses ini merupakan proses atau tahapan yang keempat dari seluruh rangkaian proses seleksi dari panitia, maksud saya penasehat KPK. Adapun memang penasehat KPK ini sendiri pendaftarnya sudah dibuka sejak 11 Februari lalu, dan juga ini merupakan tahap keempat setelah mengikuti rangkaian yang selanjutnya, yakni adalah tes tertulis, psikologi, dan juga kesehatan. Dalam proses wawancara ini, ketiga belas calon penasehat KPK nantinya akan ditanyai seputar juga apa yang menjadi program mereka dan kemudian usulan untuk menjadi panis penasehat KPK dan juga nantinya akan diseleksi menjadi delapan orang. Adapun proses wawancara tidak dilakukan hanya hari ini saja, namun juga di esok hari pada hari Senin, sehingga 13 orang ini dibagi dalam dua hari. Yang hari pertama ini, hari Minggu, adalah akan diwawancarai sebanyak sembilan orang, sehingga sisanya akan diwawancarai pada hari Senin esok. Popi? Lalu apa saja yang menjadi fokus dari proses wawancara dengan 13 calon ini? Ya, Popi, memang proses wawancara ini diketuai langsung oleh kelima anggota pansel atau panitia seleksi diantaranya adalah dari sosiolog Imam Prasojo, kemudian ada juga mantan ketua KPK Bushro Mukodas, dan juga ahli hukum Saldi Isra, dan juga mantan ketua MK Mahfud MD. Sehingga memang kelima pansel ini menanyakan satu persatu kepada calon peserta terkait juga dengan personaliti mereka, kemudian ada juga kinerja mereka apabila memang terpilih menjadi penasehat KPK. Salah satu yang menarik tadi adalah ketika Mahfud MD mempertanyakan kepada salah satu peserta yakni Burhanuddin yang merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah, ini juga menanyakan tentang personaliti apakah calon peserta ini pernah berbohong dalam hidupnya. Nah, ini kemudian yang menjadi pertimbangan dalam panitia seleksi untuk menyeleksi mereka apakah nantinya ketika menjadi penasehat KPK akan menjadi anggota penasehat yang jujur dan juga transparan. Selain itu juga tadi mempertanyakan terkait dengan apabila ia menjadi dosen dalam kehidupan sehari-harinya ini, pernahkah mendapat atau mendapat hadiah dari mahasiswanya. Dan ini juga terkait dengan apakah nantinya ketika menjadi anggota penasehat KPK akan terbuka begitu dengan gratifikasi di antara anggota KPK dan juga terkait dengan bagaimana cara-cara mengatasi kasus korupsi yang sekarang ini memang marak di lingkungan politik dan juga kementerian begitu. Selain itu juga dari penasehat ini kemudian menanyakan beberapa pertanyaan lainnya juga terkait dengan personaliti mereka. Dari hari ini sendiri sudah ada tiga yang ditanyakan. Yang pertama tadi adalah dari dosen juga Antonius Manurung dan kedua tadi juga ada pegawai dari Ombudsman yakni Budi Santoso. Terima kasih.